Intro Oke, balik lagi sama gue Lirais Di channel Velak Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada dari Bandar Lampung Gue akan review mobil customer dari Horizon Racing Ada disini alamatnya ya So, bagi kalian warga Lampung dan sekitarnya Bisa langsung mampir kesini Buat gantengin mobilnya Jadi, video kali ini Jujur banget gue juga sambil belajar Bukan hanya mereview, tapi gue juga lagi belajar Tentang mobil yang Memang diproduksi di Indonesia Mungkin sekarang kita bisa dilihat Mobil ini udah store produksi nih, udah gak ada lagi nih Di Indonesia, produksi barunya ya Tapi ternyata masih banyak pecintanya Di Indonesia Oke, apalagi kalau bukan mobil Timor Yuk, kita sekalian Ngobrol sama ownernya, sekaligus gue juga pengen Banyak tanya-tanya mengenai si mobil Timor ini Karena kebetulan yang akan kita review kali ini Adalah merupakan member dari Timor Rare Yaitu salah satu klub terbesar untuk mobil Timor di Indonesia Ini dia Oke, boys Sekarang gue udah sama Ari Om Ari, apa kabar om? Terima kasih udah dateng Om Ari boleh perkenalkan diri lu dong Ya, perkenalkan nama saya Ari Saya kebetulan Berdomisili di Bandar Lampung Saya tergabung di komunitas Timor Rare Lampung Mungkin Itu aja? Itu aja Oke, berarti gantian saya ingin nanya boleh ya Oke Jadi yang pengen saya tanya pertama ini Om Ari ya Iya Om Ari, ini ada mobil apa sih di belakang kita? Ini mobil Timor om S515i DOHC Keluaran tahun 2000 Keluaran tahun 2000? Tahun 2000 Kebetulan ini saya pegang sudah sekitar 8 tahun 8 tahun? Wow, berarti udah cukup setia banget lah ya sama mobilnya Apa mungkin ada mobil lain juga ya tapi? Saya yang setia kayaknya Om Oh, bukan mobilnya yang setia? Bukan mobil ya Om Oke Om Ari, pertanyaan gue Kenapa lo ber... Waktu 8 tahun yang lalu nih Kenapa lo kepikiran untuk beli mobil Timor? Yang jelas sih budget ya Om Hmm Budget terus Cari fitur juga Budget murah, fitur lengkap Hmm Berapa tuh waktu itu kalau boleh tau Lo beli mobil ini berapa nih waktu itu? Sekitar 30 30 juta Itu kondisi nyala ya? Kondisi nyala Siap jalan Siap jalan Oke Fiturnya apa nih yang lo maksud dengan fitur Ada fitur apa tuh? Produk lain mungkin ya Di harga 30 juta Kayaknya belum ada power window Hmm Belum ada tilt steering Hmm Ya Ini udah tilt? Sudah Oke Mungkin itu Oke DOHC DOHC juga mesinnya ya Ya Biasanya sih 30 juta kalau merek lain kan Si tamburator Hmm Hmm Ya Dengan harga segitulah ya Ini bisa dibilang mobil yang on budget dan fiturnya oke 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 Nah setelah lo pakai mobil ini Selama 8 tahun Gimana menurut lo dengan mobil timor ini? Ya Mungkin semua kendaraan ya Kalau nggak dirawat Atau nggak di Di Perbaiki kalau rusak ya mungkin Nggak akan bertahan lama juga Hmm Artinya mobil apapun ya kalau memang kita bisa ngerawat Ya bisa kita pakai Masa pakai panjang Oh Gue setuju sih Mobil apapun Apapun Kalau nggak dirawat Pasti umurnya pendek Pasti rusak Iya bener Mau mobil baru sekalipun nih Nggak dirawat juga pasti Ada umurnya Iya Iya Oke Jadi Experiensinya gimana Menggunakan mobil timor Selama 8 tahun Asik Asiknya tuh di bagian apa tuh om asiknya? Asiknya setelah gabung komunitas Rupanya timor banyak kok Walaupun ya kadang pabriknya juga Mungkin ya abis dibilang udah Udah nggak ada nih Udah discontinue Iya Masih banyak pengguna timor lainnya ya Di Lampung itu ada sekitar Tiga ratusan unit yang tergabung di komunitas Oke Yang di luar komunitas mungkin masih banyak lagi Oke Nah pertanyaan gue om Kenapa lu sampai ikutan komunitas gitu loh Dasarnya itu apa gitu Bukannya Kan kalau kata orang komunitas Aduh Bum-bum waktu nih gitu kan Jadi ikut komunitas itu Kita kan sudah Ya Artinya setiap orang punya pekerjaan om Di pekerjaan kita udah jenuh Artinya jenuh Artinya jenuh Nah di komunitas mungkin Yang ngilangin jenuh om Seneng-seneng Oke Ketemu sama temen Ngebanyol lah ya Iya Nggak mikirin kerjaan lagi disitu Oke Selain itu apa lagi om Yang menurut lu Kenapa sih orang harus ikutan komunitas gitu loh Terutama nih mungkin bagi pengguna timor lain yang lagi nonton Atau yang lagi baru mau minang mobilnya nih Kenapa harus ikut komunitas sih gitu Ya ikut nggak sih nggak harus om Tergantung pribadi masing-masing mau gabung Artinya dia mau menyeluruhkan hobi disitu Kalau nggak mau gabung ya Kembali ke pribadi masing-masing Kalau saya pribadi ya memang saya nyalurin hobi Saya pengen happy setelah pekerjaan sama tadi Ya ya setelah penat pekerjaan Kalau untuk masalah mobil, spare part gitu-gitu Kebantu nggak sih om dari komunitas? Kalau sekarang sih udah Eranya online om Jadi kayaknya suku cadang lebih mudah om Hmm Cari lebih mudah Artinya nggak di komunitas pun Semua orang bisa beli sekarang Iya 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 ngerti Jangan nggak terpisahkan lagi seorang Cuman kan masalahnya kayak ini nih ya Mobil timor ini kan bisa kita bilang udah discontinue kan Iya Nah kayak spare part segala macem Apakah emang masih ada yang original dari timornya? Kalau yang saya tahu masih banyak om Yang originalnya? Masih banyak Cuman Ya itu tadi Kita tetep bantuan via online om Kalau kita cari manual mungkin agak susah Iya Masuk-masuk ke toko mana Bang ada karbon ada ini bang Iya 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 Gerti-gerti Oke kalau gitu sekarang kita langsung lihat aja Modifikasi Modifikasi dari om Ari ini Apa aja yang udah dimodifikasi ini om Apa ya? Sebenarnya sih masih standar ya om Standar apa nih? Gak ada yang dimodifikasi om Oke Maksudnya apa yang sudah diganti nih om? Atau memang yang dijaga gitu? Yang jelas sudah kita cat ulang Oh ini bodinya udah di repaint berarti? Sudah Full ya berarti? Full Oke ini warna apa ini om? Karena kalau saya lihat item bukan gitu kan? Kalau secara surat coklat om Oh oke coklat Coklat Tapi aslinya? Aslinya ya bisa dilihat om gimana Ada sprinkle-sprinkalnya nih soalnya Iya Tapi aslinya coklat om Aslinya coklat Aslinya coklat Aslinya coklat Ya kalau dibilang coklat masih masuk sih sebenarnya Oke Terus Bagian lampu-lampu nih om Ada yang diganti atau misalnya diremajain ga sih? Lampu kita ganti itu Ini? Iya Oke Lampunya diganti pakai apa om? One piece om One piece apa? Kalau yang lama mungkin ya Di sini ada terpisah om Oh iya iya bagian sen sama bagian headlampnya terpisah Ini jadi satu Ini memang punya timor? Ya Oh Oke Apa lagi nih om yang udah di Perbaiki lah Atau di modif Ini kayaknya dari velg kaki-kaki juga ya Velg saya ganti om 3 tahun yang lalu saya ganti 3 tahun? Ya Ini velgnya udah 3 tahun? 3 tahun Masih bagus ya? Boong ah 3 tahun om 3 tahun? Gantinya dimana? HSR om HSR mana? Horizon Lampung om Ini udah 3 tahun? Siap Masih bagus Perasaan-perasaan saya kayak Mungkin baru pakai 4 bulan 5 bulan ini? 3 tahun Luar biasa Bisa dicek di toko Ya pasti bisa sih Ini berarti yang dibilang Kalau misalnya punya sesuatu Kalau dirawat pasti bisa jadi lebih awet Iya oke Om saya pengen main-main ke dalam interiornya nih om Boleh Kita masuk ke dalam gimana? Oke Nah sekarang gue udah ada di dalam timornya Om Ari nih Yang dimana bisa dibilang ini masih bener-bener original banget ya? Iya Semua bagian interiornya ya? Ini dari dashboardnya Dari setirnya Panel-panel disini ini masih original semua om ya? Paling head unit doang kayaknya diganti ya? Head unit ganti om Tapi emang aslinya tempat head unit disini ya? Aslinya ya Oke Tuh lihat Dia untuk ukuran mobil tahun 2000 Ini masih fungsi? Masih semua Tuh ada AC ke kaki Wah Gokil sih Keren banget sih ini Ini buat AC mati hidupnya ya berarti ya? Iya Bener sih? Fiturnya maksimal ya? Fiturnya maksimal ya? Maksimal Dengan budget yang minimal Fiturnya bisa maksimal Bisa ya om? Lo ngerawat mobil ini bener-bener Secara 8 tahun Ini bagian atapnya juga masih mulus banget Lo? Sorry om Perokok? Perokok Tapi kayaknya jarang ngerokok di mobil ya? Ngerokok juga om Tetap om Tapi bersih loh? Ya tadi Barang yang bagus kalo ga dirawat juga rusak om Oh Berarti kita harus Sedikit belajar nih dari om Ari nih Gimana sih om? Kisi-kisi ngerawatnya tuh gimana? Ya Dibersihkan om Dibersihkan? Dibersihkan Jangan sampe Kelamaan membersihkan intinya Oh Misalnya makanya udah berapa bulan baru dibersihin Ya jangan tunggu kotor intinya om Oh Oke Biasanya kalo om Ari berapa lama? Atau seminggu sekali kah? Enggak Bisa saya jadwal sih Ketika saya liat ada kotoran dikit ya Saya Langsung bersihin Kalo dicampol sih mungkin Terlanjur kotor nanti Oke Ya bener sih Ini mobil gokil sih Ini bener-bener masih hampir Bisa dibilang original semuanya Masih jalan semua nih Ini cari karpetnya juga udah susah Cari karpetnya aja masih ada tulisan timornya nih Spionnya juga masih main ya Masih Carson Oh iya bener-bener Hah? Oh Hahaha Spionnya juga masih main loh Padahal mobil tahun segini Oke Ini kaca filmnya pake apa nih om? 3M oh 3M Berapa persen ini? 40 ya Depan 40 Samping? Samping 60 Tapi masih cukup terang 60 nya Tuh Ini lampu-lampu dashboardnya juga Iya Masih hidup Ini kalo pintu kebuka ya Pintu kebuka Ini Gila Mobil cuma tapi fiturnya masih maksimal banget Sumpah ini rapi banget Om Lu pernah gak ditawar orang mobilnya? Sempet Pernah ditawar Tapi kebetulan saya gak adanya jual ya Mungkin kalo nambah sih Lebih baik sih Lebih baik nambah ya Iya Karena jatohnya ini udah kayak Kesayangan mungkin ya Lebih dari itu Lebih dari kesayangan Oke 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 Nah tadi saya liat-liat di belakang ada audionya nih Coba kita liat mampir ke belakang audio gimana om Oke Yuk kita liat ke bagian audionya Wuh kan liat nih Buka pintunya masih enak Ya Dan yang gue paling suka itu Ininya juga masih rapet Tuh No effort Sini-sini Kita main ke belakang Ini antena masih hidup om? Antena sudah gak fokus Cuntik mati ya Oke Nih liat teman-teman Di bagian belakang ini udah di set up Trang audionya Ya lumayan ya Ini saya baru pertama kali nih Bisa ngeliat boxnya sebesar kayak gini Dan memang om Kayaknya sangat-sangat Perfeksionis banget kayaknya ya Ya saya kejar suara om Bukan kejar passion Nah dengan box besar saya bisa kejar suara maksimal Jadi yang penting kita Di penumpang itu dalam mobil ngerasain lah ya Iya Enaknya seperti apa Oke Kita guna Audio juga Masih ngerintis om Oh maksudnya buka toko audio Oh iya Apa itu namanya? Ada di samping om Di samping coba kita lihat Oh ini Ngantuk audio Ini om sendiri yang ngejalanin Iya Belom tidur apa gimana om? Kok ngantuk? Sebenernya sih Filosofinya apa tuh? Pertama kali perdana kita pasang audio Waktu itu sampai jam 2 pagi Oh jadi ngantuk Jadi sampai ngantuk-ngantuk kita masih setting audio Maksudnya Mungkin saya buat nama ngantuk audio Oke gak apa-apa Kalo kenal pot custom kayaknya ya? Custom kita pesen om Oke Ini juga lampu-lampu belakangnya masih kinjis-kinjis banget loh Ini udah diganti apa emang bawahnya om? Ganti om Diganti juga ya? Pestal juga Tapi pake yang punya nya Punya nya tinggal Yang terbaru? Oke itu Gue suka banget loh desain-desain Nih Desain dari belakangnya tuh Kayak jdm-jdm banget ya Ya sebenernya ada 2 versi om Satu memang gak ada ini om Oh Gak full ya? Kalo ini om ambil yang full Ya kalo misalnya diliat-liat mah Saya baru pertama ini ngeliat Mungkin ya saya selama main muter-muter Baru kali ini ngeliat Timor yang kinjis banget Baru ini Karena hampir dibilang bagian interiornya masih full original Ya kan? Bagian body nya juga full original Ini masih pake part dari si Timor nya sendiri Jadi paling cuman ada pergantian di velok, knallport, penambahan audio ya? Iya Oke Rencananya mau diapain lagi om mobil ya? Ngikut Kondisi om Ngikut kondisi ya? Iya Kondisi nya kayak apa nih? Jadi Kalo memang kondisi nya Harus ganti lampu ya Mungkin saya ganti lampu lagi Oke Siap Nah om Ari Pertanyaan terakhir nih Om ada kritik atau saran gak om Buat AHSR atau buat toko kita yang Horizon Lampung? Kalo kritik sih Sebenernya kalo bisa Stok Ketika pembeli Stok Model Misalkan model ini saya pake HSR Vodo Kalo bisa ya ready Kalaupun gak ready ya Minimal dibantu carikan Mungkin HSR kan Suruh Indonesia ya om Mungkin bisa bantu carikan Nah Saran ya kayaknya Sudah Baik lah om Oke Sebenernya Pasti kita akan bantu carikan om Tapi biasanya kalo emang bener-bener gak ada Berarti emang bener-bener diseluruh Store HSR di Indonesia Emang udah gak ada barengnya Mungkin lebih ke evaluasi karyawan ya om Kalo Manajemen kantor Mungkin sih Tetap bantu cari Kembali lagi ke Individu karyawan Oh gitu Oke siap Mungkin ada evaluasi karyawan Mungkin karyawannya Jutek Apa Jutek yang di Lombong Oh misalkan Oke siap Sekalagi thank you banget om Ari Oke boy segitu dulu Timor terkece yang pernah gue liat di Indonesia Ada miliknya om Ari nih Tapi kita gak tau nih Karena ternyata denger-dengar Timor Ren itu juga membernya banyak om ya Banyak Banyak Dan ibaratnya masih aktif lah ya Untuk kegiatan-kegiatan segala macem Mungkin nanti gue akan cari-cari lagi Kili-kili lagi cari timor yang lebih bagus daripada ini Tapi sejauh ini Ini timor paling keren Sekali lagi thank you banget om Ari Jangan lupa Ingat like, ingat HSR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh